Selamat malam semuanya, teman-teman dari komunitas sekolah hidup sehat, lalu komunitas penyintas penker, mungkin ada yang hadir juga dari komunitasnya Ibu Sinta, kesembuhan holistik, yang memang dulu saya yang bikin WA grup-nya, ada 4 WA grup, tapi saya mau fokus di pola hidup sehat, lalu saya titipkan Ibu Sinta, walaupun saya yang membuat, sama juga saya membuat ada 50-an WA grup Eko Ensim, saya titipkan ke masing-masing mentornya, sekarang saya fokus saja di pola hidup sehat, dan juga saya undang dari komunitas keluarga bahagia, yang masih saya pegang terus, setiap hari saya masih posting, ada 14 WA grup keluarga yang memang postingnya masalah parenting, pernikahan. Malam ini kita akan bahas mengenai talk show, nggak ada presentasi tentang kanker, dan saya akan mulai dengan Gavrila yang sudah dua kali ya, pertama dulu di komunitas SOS, sehat-sehat, lalu pernah juga testimoni di pola hidup sehat. Nah, saya akan undang Gavrila ya, selamat malam Gavrila, eh, tunggu sebentar, jika saya salah, tunggu-tunggu. Saya, tunggu ya. Ya, malam Pak. Ya, Pak sudah sambil undang-undang ini view-nya, oh saya salah, cek link view-nya aja. Oke, ya, selamat malam Gavrila. Malam Pak Jarad. Ini kalau dihitung sejak-sejak yang terakhir, yang terakhir, kan sempat beberapa kali kambuh, lalu terakhir itu udah berapa tahun? Terakhir itu, ini sekarang udah lagi jalan 6 tahun. Terakhir udah putusin nggak mau kemo segala macam itu, berarti terhitung bersih itu udah jalan 6 tahun, Pak. Wah, padahal terakhir itu stadium 4A ya, atau 4B? 4A, stadium 4A. Saya salah, 4B. Kan tadinya kan stadium, kankernya apa? Bila bisa diulangi, kanker. Kelenjar getah bening. Kanker kelenjar getah bening. Lymphoma. Lymphoma, kelenjar getah bening, lalu stadium 2, lalu kemo radiasi ke Penang, sembuh, 2 tahun lagi, kambuh, stadium 4, lalu akhirnya singkat cerita, tidak kemo, tidak radiasi. Nah, teman-teman nanti bisa menyimak lebih detailnya, karena dulu panjang sekali, khusus sesi dengan Gavila kesaksian. Tapi sekarang malam ini, untuk teman-teman yang belum pernah denger, kan sering kita ini mengalami sesuatu, lalu kita bercerita, tapi setelah sekian tahun kemudian, kadang kita seperti mendapat sebuah sistematika, atau lebih sadar bahwa yang membuat saya sembuh, atau bisa mengatasi kanker, lymphoma, stadium 4, tanpa kemo, tanpa radiasi, itu setelah saya renung-renungin, itu yang utama ini, ini, ini. Misalnya begitu. Jadi, apa yang terjadi, nggak usah diciptakan, karena sudah pernah diciptakan, nanti saya akan pos ulang di WA Grup Tanger, kesaksian Gavila yang dulu, tapi sekarang, kalau menurut Gavila sekarang ini, dari dulu yang semua dilakukan itu, ada semacam kayak sebuah kesadaran, nggak kayak setelah saya renung-renungin itu, yang utama ini, ini, ini. Silahkan, Gavila. Sampai sekarang disadarin banget sih, yang utama itu, kalau mau, ini mau sehatnya ya Pak ya, maksudnya mau terbebas dari kansernya, atau gimana nih Pak? Iya, iya, iya. Boleh juga soal sehatnya. Sembuh dari, dari penyintas kanker. Kan terakhir, udah tes terakhir, dinyatakan bersih ya? Iya, udah. Udah, dari tes medis. Lalu akhirnya punya, udah punya anak, udah berapa tahun umurnya? Sekarang baby-nya udah 8 bulan. Wah, dan sehat ya? Aduh, luar biasa. Jadi, dulu waktu kena kanker, kan masih single ya? Akhirnya punya anak, dalam kondisi sehat, udah 6 tahun, bersih, ini kan luar biasa. Jadi, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang terkena kanker yang lain. Iya. Yang disadari adalah yang pertama, selain pola hidup sehat, dari makanan, ya makanan penting ya, penting banget. Cuma terlepas dari itu, kayaknya aku lebih kepada membenarkan pola pikir dan pola hati si Pak Jarot. Karena itu yang paling menentukan. Karena kita percuma mau makan sehat, tapi hati pikiran kita stres, terus misalnya menyelesaikan masalah atau apa tuh di bawah pikiran, di bawah perasaan, itu aku dulu kayak gitu. Dan aku juga orangnya perfeksionis. Jadi, itu aku buang. Semua sifat-sifat aku yang itu, ya adalah dari latin olah nafas dan sebagainya, itu diproseskan intinya. Cuma sampai sekarang, impact-nya tuh berasa sadar kalau ada suatu masalah atau apa kita harus lebih tenang, nggak boleh stres, lebih enjoy life. Jadi, itu sih yang aku jalanin sampai sekarang, nggak usah terlalu yang kayak, dulu kok orangnya sangat ambisius ya Pak Jarot ya, apa, aku mau capek ini, mau capek itu, semuanya. Jadi kan, kita tegangan tinggi dong, setiap harinya tuh, stres dong, pasti yang pengen ini, pengen yang terbaik. Mau di mana, mau di komunitas, pokoknya mau yang the best. Nggak bisa selanjutnya kita... Dan Garfield kan punya kemampuan hal itu kan, sampai dapet biasiswa dalam bidang musik ke China. Jadi, wajar kalau punya ambisi yang ini itu ya. Tapi, aku diproses di situ, aku dilajarin, kamu harus lepasin semuanya itu. Kayak, belajar pasrah, berserah sama yang di atas, sama Tuhan, yang punya tubuh kita, kita kayak, harus merasa, dengan misalnya, aku kena cancer waktu itu. Aku harus merasa, menerima setiap keadaan aku. Jangan kayak, kok gini sih, kok gitu. Jadi, lebih merasa ada penerimaan diri. Lebih enjoy. Lebih gitu sih, Pak, yang aku bentuk sampai saat ini. Itu untuk dari pola pikir, pola hati aku ya. Tapi, gimana bisa, dulu kan, dari stadium 2, naik stadium 3, udah kemo radiasi, udah habis miliaran, dikemo sampai gosong-gosong, sampai gundul, sampai ini, kabul lagi stadium 4. kan itu kan, udah di dalam 4 ini, kan gak lama lagi, 4B udah kayak, dihitung bulan aja, gitu loh. Itu gimana ngatasi, kebanyakan kan, begitu vonis kanker, itu kan kayak vonis, vonis nunggu mati aja, sampai, ya, itu terberatnya kan, ketika kampung, naik stadiumnya, kampung, naik stadiumnya, itu gimana bisa, bisa mengatasi pergumulan itu. Ya, ngatasi, apa, ngatasi ketakutannya. Pak Jarod, maaf, tadi putus, wifi zoomnya, boleh diulang sedikit gak? Tadi aku gak denger sama sekali. Oh, oke. Jadi, kan, sebentar saya matikan, di, itu juga nih, Facebooknya, biar gak makan, gak makan, sinyal saya. Oke. Jadi kan, waktu itu kan, dari stadium 2, kayak mau radiasi, sembuh, malah, 2 tahun lagi, kampung stadium 3, lalu, sembuh, kampung lagi, nah, naik, naik, sampai stadium 4 ini, begitu stadium 4 itu kan, kayak vonis, kayak vonis kematian, ya, lalu bisa mencoba, untuk relax, untuk tenang, itu gimana caranya ya? Oh, kalau ditanya caranya, yang pertama, kayak gabungan 2 hal sih Pak, pertama dari sisi rohani, ya mungkin kita kan berbeda-beda ya, kepercayaannya, cuma maksudnya dari aku, aku sisi rohaninya, aku bener-bener kayak, bener-bener harus bener-bener melekas sama Tuhan, karena sumber, sumber semuanya ketenangan, sumber damai sejahtera itu, semua daripada Tuhan, ya, yang itu yang pertama, aku selalu perkatakan firman, perkatakan sesuatu yang positif, dalam diri aku, supaya aku tuh dengar gitu, supaya untuk menyemangati diri aku sendiri, karena susah, kalau mau dapat semangat dari orang, kamu harus kuat ya, kamu harus, gak bisa, kita kalau lagi di posisi itu, kita pasti akan berpikir, kamu gampang, ngomong kayak gitu, kamu gak di posisi ini, istilahnya gitu kan, tapi itu yang makanya aku gak bisa mendapat semangat dari orang itu susah, semangatnya dan damai sejahtera itu hanya daripada Tuhan, dan dari diri kita sendiri, makanya aku perkatakan terus, perkatakan masuk ke telinga, aku dengar aku resapi setiap hari, aku perkatakan firman Tuhan, aku perkatakan, kata-kata positif, dan ngelakuin hobi-hobi yang aku suka, jadi aku ngelakuin, aku main musik, aku senang main musik, aku main musik, atau aku suka nonton, aku suka baca buku, atau apa, aku lakuin itu semua teman-teman, di samping itu, satu sisi lagi, selain dari segi rohani, apa yang memproses aku itu adalah, olah nafas, atau meditasi, itu ngekikis banget, setiap sifat-sifat aku yang ambisius, profeksionis, stres, tegangan tinggi, snewon, bahasa snewon tau ya teman-teman ya, nah itu semua dikikis tuh, dari latihan itu, sehari mungkin orang bilang, Frilla kamu gak jenung ya latihan sehari, bisa empat jam, diem aja begitu, latihan begitu cuma tenang, latihan nafas, udah gitu doang, mungkin untuk bagi beberapa anak muda, dulu kan aku masih umur berapa waktu, karena itu kan umur 21, terus kena lagi umur, ya proses itu kena lagi umur 23, itu kan masa-masa, pencarian jati diri, mau kerja sana sini kan, biasanya umur segitu kan lagi aktif-aktifnya, cuman di situ aku disuruh diem, udah tenang, diem, melekat sama Tuhan, udah duduk diem, latihan olah nafas, aku latihan itu aja, itu aku diproses di situ pak, makanya aku bisa menerima, aku di tahap, udah pasrah, kayak udahlah, sekarang gini posisinya, stadium 2, stress, nangis, terus sembuh, puji Tuhan, terus stadium 3, stadium 4, naik lagi, itulah perasaan kita diaduk-aduk kan, kayak, ini gimana sih, kenapa sih sakit lagi, sakit lagi, akhirnya di tahap terakhir itu, di stadium 4, yaudah, aku cuma mindset-nya gini aja, percuma aku nangis-nangis, aku marah-marah, aku nyalain Tuhan, nyalain semua orang di sekitar aku, itu gak akan menyelesaikan masalah aku, aku cuma mikir gitu aja, jadi akhirnya, aku cuma sampai mikir, sampai tahap, kalau memang udah waktunya, ya aku berserah, aku udah siap gitu, aku ngomong gitu, dan, dan pada saat aku menerima, keadaan aku, eh, itu malah miracle gitu, mujizat itu terjadi, jadi ada penerimaan sih intinya, kalau kita susah menerima keadaan kita, susah ya, mau dibilang sembuh atau enggak, itu kan maksudnya, itu kehendak yang di atas ya Pak Jarot ya, cuma kembali lagi kan, kita berusaha sebagai manusia, berusaha melakukan yang terbaik, dari makan, dari apa, dari obat, atau apa segala macam, ketemu dokter, cuma kembali lagi, itu, menerima penerimaan, pasrah, udah berserah aja, karena kita percuma marah-marah, sedih juga enggak akan nyembuhin penyakit kita, gitu sih Pak, dua itu sih, dari sisi rohani, sama dari sisi, prosesnya itu dari, meditasi itu aku, oleh nafas, membantu, membantu aku. Terima kasih Kak Vila, nanti, teman-teman ya, silahkan nanti kalau mau, bertanya, baik ke dokter Gendi, ataupun ke Kak Vila, karena, sebenarnya dua-duanya, dokter Gendi juga penyintas loh ya, punya pengalaman, bagaimana sembuh dari berbagai, penyakit yang banyak, Kak Vila, ya pernah kesaksian, maka teman-teman yang mau bertanya, silahkan ditulis ya, kita tidak buka mic, selalu ditulis aja, pertanyaan-pertanyaan, kita harapkan, ya, bukan hanya soal kanker ya, karena dokter Gendi, bukan spesialis yang hanya khusus kanker, tapi juga menangani autoimun, menangani GERD, bahkan cukup menarik loh, mengajari senam, untuk turun berat badan, nanti saya mau todok, mau tagi, kapan-kapan Sabtu pagi, mengajari senam, ya selamat malam dokter, malam semuanya, saya malah menarik nih, kalau diskusi ini sedikit ya, bincang-bincang dengan teman-teman, dengan Pak Jarot, tentang Gavrila ya, Gavrila ini usianya berapa sekarang ini, 30, sekarang 30 benar Bu, baru aja 30, saya jadi kuris juga sedikit ya, nggak apa-apa ya, saya nanya nih, Pak Jarot, waktu kamu usia 20-21, kamu ngeliat nggak, kan kamu tadi bilang, kamu juga orangnya cukup perfeksionis, dalam aktivitas kamu, kamu ada ngeliat kira-kira, berasa nggak, apa sih yang sebenarnya mencetus, linfoma ini, karena setiap orang itu berbeda-beda, ada yang lifestyle, ada juga stress, kamu sendiri seperti apa, dulunya nih, kita ngeliat, belajar. Yang mencetus aku ya, jadi gini Bu Genti, aku kan perfeksionis dari segi kehidupan, jadi sebenarnya sebelum kena kanker, aku itu cukup jaga makan, dari tiga bersaudara, aku yang paling nggak makan junk food, padang, dan lain-lain tuh, nggak pernah aku makan gitu-gituan, soda gitu-gitu, aku clean, cukup clean makannya ya, dibanding anak seumuran aku, terus olahraga, rajin, jemur juga rajin, nah, terus bingung dong, ini cetus apa, nggak ada turunan kanker, bahkan Bu Genti, tinggal nggak, tahu, udah, udah jelas sebenarnya, aku, mungkin stress, ada, ya, mungkin aku sibuk banget ya, Bu Genti, tidur ada langit lah, cuma larutnya pun, aku tetap strik gitu, anak lain begadang, sampai jam 1 pagi, jam 2, anak muda kan tau sendiri ya, Bu Genti, suka begadang, aku strik sama diri aku, jam 12 itu udah termalem, buat aku, nah, tapi kayaknya, dengan kakunya aku itu, aku tuh sibuk sambil kerja, sambil kuliah juga, udah padat banget waktunya, makan kadang-kadang sambil nyetir, sambil di mobil, makan kayak keburu-buru gitu, nggak bisa makan yang tenang, atau apa gitu ya, sama, mau the best di berbagai sisi, akademis, akademis, mau the best, musik, mau the best, jadi kan stress dong, kayak aku kayak gak bisa relax gitu, ngejalanin hari-hari, ditambah, mungkin ada masalah, di internal aku keluarga, atau sekitar aku, aku kalau ngadepin masalah nih, Bu Genti, kayak meledak-ledak gitu loh, kayak bisa, wuhh marah, kayak orang kesetanan gitu loh, gimana sih, kayak ada masalah tuh, kayak pendem-pendem-pendem, keluar gitu, itu kayaknya, pemicu utamanya, kayak aku tuh emosi, atau apa gitu, atau mungkin nyimpen sesuatu, yang aku gak sadar, nyimpen-nyimpen-nyimpen, kesel, stres, digabung, campur aduk, itu sih Bu Genti, jadi pola hidup, sebenarnya gak terlalu masalah, kalau aku, ke arah mental ya, karena menarik, menarik ya teman-teman semua nih, ada hampir 170 audiens, juga dengan Pak Jarot, saya melihat bahwa, tidak selalu, dan tidak selamanya, penyebab cancer itu, dari lifestyle, yang kita omongin, pola makan yang keliru ya, tidak selamanya seperti itu, that's why, saya tertarik, tertarik melihat, apa sih yang menyebabkan pencetus, dan biasanya kita sebagai, penderita cancer ya, biasanya kita sendiri peka, kita itu ada di sisi mana, apa memang saya yang teledor, saya lifestyle saya, atau saya kurang istirahat, saya stres, nah dengan kasusnya Gavriela ini, clear, bahwa dia sebenarnya, cukup health conscious, dalam lifestyle makannya, clean eating sebenarnya menurut dia, olahraga, tapi yang mungkin sulit termanage, yaitu, emosionalnya, dalam hal perfectionistnya, kemudian achieve, perfectionist itu, semuanya mau di achieve excellent, dan sebenarnya menurut saya, itu tidak salah, tetapi itu yang sering sekali, membuat, apa ya, stress level kita, mulai, mulai ke trigger, perlahan-lahan, dan sebenarnya, kalau saya bilang, Gavriela, ini bukan menjadi masalah kamu aja, masalah hampir, dari kita semua, menjadi modern lifestyle, masa kini, yaitu stressor terbesar, dari lingkungan kita, keluarga kita, masalah kita, pekerjaan kita, yang tanpa kita sadari, terakumulasi, akhirnya, boom, meledak menjadi penyakit, bahkan pada saat seperti itu pun, suka, suka nggak sadar, tiba-tiba mungkin nih, hanya menemani suaminya, check up, dia iseng nih, istrinya ikut check up, eh, taunya, waktu lagi iseng-iseng check up, malah ketahuan, nah, hal-hal ini, kita nggak bisa, nggak bisa, terus ngeliat, apa sih penyebabnya, si cancer ini sendiri, tapi dengan kasusmu, saya bisa memastikan, bahwa, mungkin, apa ya, yang kamu bilang tadi, stress menjadi pemicu, perfectionistnya kamu menjadi pemicu, anger, management, yang juga, nggak bisa tersalurkan dengan baik, secara emosi, dan itu akhirnya menjadi trigger, untuk semua penyakit-penyakit yang ada, mungkin itu kali ya, mungkin dari saya yang seperti itu, ya, gantilah bisa, mengatasinya ya, sehingga 6 tahun, clean, bersih, karena sebelumnya, dari segi kolam makan, udah, sebenarnya nggak, kalau saya, saya kan bukan kanker, tapi diabet ya, saya makannya ngawur banget deh, anjing-kucing, babi, kadal, tikus, pokoknya coro, cindil, udah semuanya bisa dimakan, saya makan, udah makanan-makanan ekstrim, itu saya ngawur, dan itu membuat, ya, saya, diabet, nggak ketulungan, ABA 1C11, tapi ya, begitu balik, saya betulin pola makan, karena memang saya sakit, karena pola makannya, pola makan saya betulin, saya sembuh, nah, Gavrila, bukan pola makan, pemicunya, tapi begitu dia mulai masuk, olah nafas, meditasi, atur pikiran, lebih dekat sama Tuhan, stresnya diatur, karena itu pemicunya, begitu itu dikendalikan, ya, sembuh, sekarang sembuh, makanya saya mau nanya-nanya sama Dr. Gentik, tadi, memang tidak direkam ya, tapi sambil nunggu, saya putar video, waktu saya bahas, mengenai dari Dr. Howell, yang memberikan ilustrasi, yang seperti Dr. Gentik, tadi, saya putarkan video, yang saya upload, sudah 10 tahun yang lalu, saya tadi, iseng-iseng, nyari file, inspirasi sehat, yang pernah saya buat, 10 tahun lalu, saya pernah bicara di Belanda, dan saya upload, bukunya dari Dr. Howell, kalau tidak salah, yang mengajarkan, ilustrasi sederhana, bahwa, yang namanya, makanan, vitamin, mineral, antioksidan, yang bagus-bagus, ini kalau misalnya, kesehatan itu rumah, ini kayak semen, pasir, bahan-bahannya, lalu, enzim itu, seperti, tukang-tukangnya, hormon seperti, mandornya, jadi kalau, mandornya ini, ngaco, gitu ya, waduh, tukang aja bisa berontak, atau malah, nggak mau kerja, yang diilustrasikan, sebagai mandor itu, si hormon, yang, nah, hormonnya, menurut Dr. Howell, dikendalikan, atau di, lebih banyak dipengaruhi, oleh perasaan, waktu gembira, endorfin, lalu rasa aman, serotonim, waktu, ada cinta kasih, melatonim, nah, kalau, dari Dr. Gentry, kan juga sudah, selain mengalami, banyak, sakit, dan belajar juga sudah, petualangan pembelajarannya, saya lihat, udah, kesana kemari ya, bisa dikomentari, dari kasusnya Gavilla, ataupun dari yang saya, saya pakekan ini, Dr. Gentry. saya pikir, bener banget ya, pada saat emosi itu penting banget, dan itu related dengan hormon, itu bener banget, pada saat salah satu, ketidakseimbangan, hormon-hormon yang tadi ya, itu akan membuat, orkestra, jadi ibaratnya tubuh kita ini, seperti lagi main orkestra, dia tidak bisa, sinkron, permainan orkestra itu, nah ini harus, kalau misalnya, yang main pianisnya, agak fales, dalam satu orkestra, mungkin masih oke, tapi kalau terus-menerus, pianisnya fales, yang nyanyinya fales, main gitarnya fales, itu parah banget, orkestranya jadi bubar jalan, tubuh kita juga sama, seperti itu, dia gak bisa ngomong gini loh, contoh soal suplemen, saya hanya butuh vitamin D, saya hanya butuh, saya hanya butuh omega, saya hanya butuh ini, gak bisa, kita harus melihat, contoh suplemen ini, menjadi salah satu orkestra, yang baik, kita bicara tentang, vitamin-vitamin, di dalam makanan kita, misalnya dalam jeruk, dalam semangka, saya hanya butuh semangka, saya hanya butuh guava, gak bisa juga, karena itu semuanya, sifatnya seperti orkestra, seperti tikar, yang saling, menunjang, satu dengan yang lain, oke, nah, bicara tentang lifestyle, atau, pola hidup kita, yang, yang kita gak sadar, kita menabur banyak hal, yang akhirnya kita tulai, di kemudian hari, ibaratnya analogi cerita sederhana, juga seperti ini, kalau bisa membantu, waktu kita lahir, tubuh kita itu, ibaratnya kita tuh, adalah mobil, mobil apa ya, Alphard mungkin ya, kita adalah Alphard, lalu mobil Alphard mahal ini, punya manual booknya, manual book dari mobil Alphard, selalu disarankan, untuk memberikan bensin yang terbaik, yaitu Pertamax, tapi kita bandel, kita gak memberikan Pertamax, kita berikannya apa, Pertalight, kadang kita kasih premium bensin, tapi pertanyaannya, apakah si Alphard ini, tetap jalan, boleh aja nih, ikutan masuk ke dalam ruangan chat, bisa ikut jawab, bisa interaktif nih teman-teman semua, di dalam ruangan kuliah ini, apakah bisa mobil Alphard ini jalan, bisa, tetap bisa, tetapi tidak maksimal, lama kelamaan, karena dia salah bensin, salah fuelnya, Alphard ini akan, akan dudut dudut lama-lama, diem dan mati, because it's wrong bensin, nah banyak dari kita, yang membuat makanan itu, sebagai sesuatu yang memberikan pleasure, memberikan endorfin keluar, menurut kita ya, menurut kita, sehingga kita tuh, memberikan excuses, gue mau kuliner sini, kuliner sana, gak ada yang salah, tapi saat mindset kita keliru, kita memberikan wrong bensin, all the time, Cheatingnya bukan cheating meals saja, tapi cheatingnya cheating days, cheating weeks, cheating months, cheating years, cheating the whole of our life. Akhirnya, breakdown. Disitulah yang namanya kita kadang tidak sadar, kita menuai. Nah, ini contoh dari pola makan, tapi yang dilakukan oleh Gavrila tadi, dia tanpa sadar memberikan bensin yang salah dengan stressor-stressor secara psikologi kepada tubuhnya. Imun sistem nggak akan bisa menerima itu dengan baik, karena tubuh kita itu hebat. Tuhan itu ajaib loh, menciptakan tubuh kita nggak bisa cuma mata, hidung, kemudian semua itu dalam satu sinkron, harmoni, musik, orkestra. Jadi kalau kita berpikir yang mellow aja, kita mikir ketakutan aja, kita mikir kekhawatiran aja, jangan salah. Itu semua masuk ke dalam semua sel-sel tubuh kita, bereaksi. Nah, saya juga bisa melihat tadi Pak Jarod bilang gini, Gavrila itu mengkanker kansernya banyak selain pola makan, yaitu tentang napas. Mungkin Pak Jarod yang bisa share kepada kita lebih banyak. Kalau di sisi saya sebagai nutritionist, saya melihat dengan olah nafas, itu memberikan sirkulasi oksigen yang lebih baik, lebih banyak ke dalam sel tubuh kita. Di mana kita tahu, teman-teman, bahwa sel kanser, dia nggak tahan, dia nggak nyaman ada di dalam suasana yang banyak oksigennya. That's why terapi oksigen dengan begitu banyak cara, mungkin salah satunya ozon terapi, mungkin salah satunya terapi napas, itu bisa membantu kita. Tapi mungkin dengan cara yang lain, kalau saya melihat nih, koreksi saya kalau saya salah. Mungkin dengan terapi napas, kita lebih memiliki masa meditasi, lebih tenang, tarik napas dalam, kita lebih punya waktu untuk berpikir dan paus. Mungkin kalau di bahasa agamanya Sela, Sela itu diam dan paus, dan kemudian kita memiliki waktu untuk jedah sedikit. Nah, di situlah kita dikasih waktu untuk, oh ya ternyata gue tuh selama ini pemarah, nggak baik juga ya. Oh, ternyata selama ini gue tuh harus bisa lebih tenang, bisa lebih legowo, lebih slow, lebih punya waktu me time, bisa lebih punya waktu dengan sang kuasa. Itu mungkin terapi napas benefitnya. Bener nggak sih Pak Jarot yang mungkin lebih ekspert di sini? Oke, nanti saya singgung mengenai olah nafas, saya akan baca pertanyaan buat Gavrila dulu ya. Dua pertanyaan saya gabung jadi satu. Dulu waktu Gavrila udah makan sehat, lalu kena kanker, tapi kan mulai makan lebih sehat lagi. Nah, yang ditanyakan, pas saat-saat mencari kesembuhan itu, pola makan sehatnya apakah ikutin Tan Sutyen, Leong Pitlin, atau Vegan? Pertanyaan kedua, sekarang setelah 6 tahun bersih ini, sekarang ini pola makannya gimana? Oke, jadi pertama, lagi yang pertama banget, kan sembuh. Nah, habis sembuh aku ikut klub sehat, aku ikut vegan. Ngejus, 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 ngejus lah. Nah, terus aku rajin itu sampai sempat pergi ke Shanghai scholarship, ya dua bulanan di sana, karena mami aku sampai ikut masakin aku. Seniat itu, masakin aku, pergi, makanya, maupun di Cina kan makannya gitu ya, minyak-minyak, gitu-gitu. Jadi kita benar-benar masak sendiri. Nah, tapi di sana aja aku sampai demam, karena ya kecapean, sempat ada jalan-jalan, ataupun kecapean, nah di situ sampai demam, loh. Nah, itu kecapean kan ya di situ lagi, padahal makannya sehat. Karena itu vegan, ikut yang petlin, sekitar setahun, ya satu setengah tahun lah. Nah, satu setengah tahun itu, pas lagi tank, umur 2-3, kena lagi kan, belum sampai 2 tahun, udah kena lagi. Stadium 4 itu. Aku stop vegannya, karena kan dokter bilang, kamu nggak boleh jaga-jaga makan, nanti lemes drop, karena kemo-nya berat. Jadi aku makan apa aja tuh. Steak aku makan, holy cow aku makan. Benar-benar aku makan, apa aja aku makan. Dan di rumah sakit nggak tau kenapa, dikasih nasi putih segitu-gitunya. Padahal itu kan gluten-nya tinggi banget. Ya, aku nggak ngerti lah, di rumah sakit gitu, kasih makannya apa aja kan. Yaudah, aku makan-makan, naik berat badan tuh. Naik sampai 5 kilo. Orang kemo kan bilang biasanya drop berat badan, aku kebalik. Aku tambah gemuk-tambah gemuk, karena kan nggak bergerak, diem doang. Makannya begitu. Nah, setelah selesai kemo dan radiasi, ternyata kan dievaluasi lagi, metastasis lagi kan, keperparu. Nah, baru aku stop dong. Nggak medis kan. Nah, dari situ baru aku benerin makannya. Karena pas lagi kemo, mau benerin makan agak susah, Pak Jarot. Karena lemes. Nah, teman-teman di sini mungkin lagi kemo, pasti denger dokternya bilang, jangan pantang-pantang. Bener, aku nggak pantang. Aku stick aja, aku makan. Cuma pas lagi kemo-nya udah nggak di kemo nih, misalnya badan kita udah nggak masuk obat apa-apa nih. Baru aku bener-bener ketat pola hidupnya ngikutin dokter Tansotian. Aku pindah. Jadi dari vegan ke buliung pitlin, terus aku beralih ke dokter Tansotian. Kenapa? Sebenernya itu hanya beda aliran ya. Aku nggak ngerti gimana. Aku ngerasa, kalau aku ikut yang klub sehat, yang ngejus-ngejus gitu, aku jadi mau ngapa-ngapain susah. Aku ngerasa lebih simpel. Aku ngikut dokter Tansotian. Aku bikin tiga salad box. Aku masukin kulkas. Aku pergi, mau kerja, mau apa. Tinggal ambil makan. Aku bawa aja di tas. Terus, lauknya apa, Fril? Ya pagi aja masak. Misalnya kan masak. Kalau aku sekarang catering nih. Kalau dulu aku dimasakin mama. Kan masih serumah sama mama dimasakin. Misalnya hari ini makannya muntahku sama bayam kuah atau apa. Besok lagi apa? Misalnya pepes ikan sama apa. Jadi itu lauk matangnya tetap makan. Cuma nasinya aku itu salad box. Udah ada komposisinya lah intinya nanti dikasih tahu bisa. Ada komposisinya. Nah terus kan ditanya sekarang makannya gimana? Sampai sekarang aku ikutin dokter Tansotian terus. Cuma dulu kan sehari tiga kali makan box saladnya, Pak Jarot. Sekarang aku, apalagi kan sekarang udah ngurus baby. Kayaknya gak kejar. Kalau makan salad tuh bisa sejam sendiri. Karena ngunyanya lama kan? Jadi aku sekarang satu hari cuma dua box salad. Sama udah menu tengah. Nah aku gak sempat masak. Aku catering. Tapi orang cateringnya baik. Dia tahu aku as cancer. Jadi aku udah kasih itu pantangan aku. Aku gak makan goreng, gak makan bakar. Menghindari tepung, gula, gitu-gitu. Beras kan enggak. Memang dia kan cuma catering, cuma lauk doang. Jadi aku box saladnya aku tetap bikin sendiri. Timun aku cuma potong. Tek-tek, komat. Tek-tek, aku grogotin aja. Makan gak di jus semua. Makan dari mulut kita. Jadi enzim kita yang cerna. Jadi kan mungkin kalau di klub sehat ngajarin nge-jus, nge-jus, nge-jus. Kalau di dokter kan melarang itu. Aku ngikutin yang ini sekarang. Jadi aku semua apa-apa dimakan. Mau makan buah potong. Jadi katanya kalau buah di blender atau apa, rusak. Ininya, saringnya. Jadi vitaminnya rusak. Jadi aku ngikutin dokter. Aku makan. Digrogotin aja gitu. Kalau lagi sibuk atau apa, ambil timun, grogotin. Ambil tomat, ambil pir. Itu pun buah pun ada komposisinya. Enggak bisa makan buah sebanyak-banyaknya komposisi. Misalnya setengah doang apelnya. Atau setengah pir. Jadi kayak ada komposisinya, buahnya pun dibatesin. Karena buah pun juga ada gulanya. Seperti gitu sih, Pak Jarot. Sampai sekarang aku masih jalanin itu. Tapi kalau ditanya, Frilla cheating enggak? Kalau dulu tingkat ketatnya 90%. Kalau sekarang aku tingkat ketatnya 75% Pak Jarot. Jadi kayak misalnya, aku ulang tahun kemarin. Suami mau ngajak makan sushi. Yaudah, sesekali enggak apa-apa. Itu ada beras kan sebenarnya enggak makan. Cuma pilih yang isinya salmon, matang. Dan itu kan sesekali. Aku ngajak tiap hari makan sushi. Paling kayak, itu pas ulang tahun. Ya kan setahun sekali. Terus paling kayak weekend, minggu. Pengen makan apa, ada yang jajan atau apa. Ya itu aku makan. Cuma senen sampai sabtu, aku makannya benar. Jadi kalau dibilang cheating, ya sekarang ada cheating. Cuma tahu batasan aja gitu. Oke, makasih. Itu menjawab pertanyaan yang seputar makanan. Sebelum saya jawab pertanyaan yang seputar meditasi dan stress management lewat olah nafas. Ini yang untuk Dr. Genti. Selamat malam, Dr. Genti. Bolehkah diinfo kalau kanker panyudara itu perlu berapa kali infus sodium ascorbat dengan dosis berapa? Kalau tidak keberatan, kalau misalnya dikasih perkiraan biaya juga boleh. Silahkan. Oke, kita langsung aja jawab ya. Kalau memang mau bertanya untuk breast cancer, bicara tentang berapa kali infus tidak bisa disamakan seperti kita membicarakan berapa kali kemoterapi. tidak bisa. Tetapi mungkin tetap harus dilihat konsultasi per pasien. Kemudian nanti ada sedikit pemeriksaan darah dulu sebelum kita akhirnya masuk kepada terapi infus vitamin C dosis tinggi. Nah, bagi teman-teman yang tertarik atau mungkin berpikir untuk mau menerima terapi infus vitamin C dosis tinggi, memang terapi infus vitamin C dosis tinggi sangat-sangat baik dan direkomendasikan bagi penderita cancer maupun yang mencegah, ingin mencegah cancer. Karena memang terapi infus khususnya yang dosis vitamin C dosis tinggi, dia di dosis tertentu yang tinggi di atas 15 ribu, di atas 20 ribu, dia sifatnya toksik atau racun kepada cancer cell, jadi mirip dengan kemo. Tetapi dia tidak merusak si sel sehat. Itu yang membedakan. Dan sifat dari dosis tinggi infus ini, dia juga meningkatkan imun sistem kita. Dan juga dia membantu memberikan efektivitas kemoterapi yang diterima bersamaan dengan infus vitamin C yang didapat. Artinya, pada saat pasien sedang menerima kemo, sangat oke menerima infus dosis vitamin C, tetapi tidak dilakukan bersamaan dengan hari kemo. Tetapi dibuat jarak 1-2 hari sebelum kemo atau 1-2 hari setelah kemo. Efeknya banyak sekali yang dirasakan oleh pasien yang sedang menerima kemo, mereka mengalami mual, muntah, efek-efek kemo itu sangat bisa terkontrol dibandingkan orang-orang yang tidak menerima terapi komplementar seperti ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan yang lagi tentang terapi infus vitamin C dosis tinggi, vitamin C itu struktur biokimianya mirip dengan gula. Jadi kalau kita berikan dosis yang tinggi, kemudian cancer cell diberikan vitamin C ini, dia melihat seolah-olah sedang diberi makan dengan gula tersebut. Dia makan, dia ngambil, ternyata dijebak. Rilis atau dikeluarkan di dalam vitamin C itu yang namanya hidrogen peroksida. Dimana hidrogen peroksida itu akan meledak, itulahnya bom, dan akan sifatnya membunuh si cancer cell itu sendiri. Jadi sederhana banget konsep dari vitamin C dosis tinggi ini. Kemudian apakah ini berbahaya? Langsung saya jawab ya. Sangat tidak. Vitamin C infus ini, ini bukan injeksi infus, sangat-sangat aman dan efektif bagi siapa saja. Baik yang mencegah maupun yang sudah terkena cancer. Baik yang memiliki masalah dengan penyakit virus, bakteri, bahkan jantung, apapun sebenarnya di sini, sangat mendapatkan benefit dengan semua terapi-terapi komplementer seperti vitamin C, ozon terapi, dan yang lainnya juga. Nah itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Ini pertanyaan saya yang untuk Dr. Genti, saya bacakan nanti baru yang nafas dan gabila belakangan. Bu Dr. Genti, bagaimana pola makan yang tepat untuk pasien post breast cancer yang sudah 6 kali dan sudah PET scan disebut clean. Oke, sangat baik. Jadi begini, teman-teman yang sudah mengikuti kemoterapi, biasanya setelah 6 kali kemo di PET scan, kemudian di-declare bersih, itu mungkin kita bisa namanya bersih atau namanya remisi, tetapi teman-teman harus yakin, bukan yakin ya, teman-teman harus memahami bahwa itu hanya, apa ya, bukan itu hanya, dalam 5 tahun pertama itu harus alert. Bukan berarti itu clean dan kita terus leha-leha dan kita nggak melakukan sesuatu. Many times, itu clean tetapi dia masih dorman, dia masih tidur. Jangan pernah diberikan kesempatan untuk dia bangun kembali. Karena pada saat 6 kali kemo kemudian sudah di-declare clean dan kita lifestylenya sembarangan kembali, most likely pada saat dia kembali lagi, dalam rentang terutama 5 tahun pertama, biasanya dia kembalinya dengan lebih parah, seperti tadi Gabriela. Dia kembali dengan lebih ke multi-organ, metastasenya lebih luas, dan kadang-kadang pengobatan kemonya juga lebih kepada kemo yang lebih berat obatnya. Nah, untuk pertanyaannya, kalau sudah 6 kali kemo dan ternyata PET scan-nya bersih, pola makannya seperti apa? Jawabannya hanya singkat. Pola makannya seperti pola makan yang diajarkan pada saat sebelum menerima kemo, yaitu clean eating pada saat-saat kemo maupun setelah kemo. Yang harus diperhatikan bagi penderita cancer yang banyak sekali pendekatan diet lewat Ibu Pitlin atau Pak Wawaruntuh, manapun. Sebenarnya semua itu nggak ada yang salah. Siapapun bisa melihat yang mana bisa adaptable dengan diri masing-masing. Yang paling penting untuk penderita cancer yang harus dipahami yaitu gula. Karena gula akan memberikan makan kepada cancer cell kita. Yang lainnya, oke, soal bakar, pepes, itu style dari makanan yang memang kita harus lihat. Gula harus dikurangin sama sekali atau bahkan di-omit atau ditarik dari makanan kita sebisa mungkin. Kemudian gorengan, menggunakan lemak-lemak trans fat, yang itu juga harus diperhatikan. Ini berlaku bagi orang-orang untuk mencegah cancer, sedang kemo, pasca kemo, maupun sudah dalam kondisi remisi. Tetap harus melakukan hal itu. Kemudian ada makanan-makanan yang memang kita harus selalu masuk ke dalam lifestyle kita. Misalnya, dari makanan piring kita, karbohidratnya yang mana yang sehat. Kita harus punya edukasi di situ. Protein jenis mana yang kita harus pilih. Berapa banyak jumlah protein yang harus saya butuhkan. Jangan sampai kita vegan-vegan-vegan, kita nggak makan daging, tapi kita lupa bahwa pada saat kita bertambah usia, dengan kemoterapi, otot kita malah hilang. Bahkan biasanya setelah kemo yang bermasalah itu tulang. Tulangnya jadi lemah. Mengapa? Karena ototnya semua habis. Pada saat ototnya habis, kita berusaha untuk minum jus, kita makan vegan, tapi kita lupa. Intek protein kita harus baik. Supaya otot kita tetap diberi makan oleh protein tersebut, dan tulang kita semakin menjadi kuat pas ke kemoterapi. Nah, ini nggak bisa dengan satu sesi. Ini harus menjadi ongoing. Edukasi, kehidupan, namun-namudahan. Dengan adanya kem cancer bulan depan, mungkin semua di sini ada yang tertarik, kita akan bahas lebih banyak lifestyle seperti apa yang harus saya jalani keseharian saya. Oke, saya mau jus. Tetap memang jus dibutuhkan. Karena jus ini, saya nggak bicara jus buah ya. Saya bicara jus sayur. Kalau jus buah, for sure, itu gulanya tinggi sekali. Buah memang disarankan untuk dikunyah. Tetapi jus yang menyembuhkan itu adalah jus sayur. Apakah dibutuhkan saat ini untuk kesembuhan? Ya, tetap masih dibutuhkan, walaupun tidak sebanyak yang memang sebelumnya, yang kita ikuti mungkin sebelumnya dengan terapi-terapi yang lain. Tapi mungkin pertanyaan kembali untuk Ibu Sherly, lifestyle apa? Lifestyle yang clean eating tetap dibutuhkan. Pertama, suplementasi tetap dibutuhkan. Kemudian sebisa mungkin kalau ada komplementer treatment seperti infus yang bisa didapatkan di tempat Ibu, lakukan itu untuk bisa meng-cover atau memberikan batasan atau apa ya, pagar, memagari sel Ibu sekuat mungkin. Sehingga pada saat imun sistemnya kuat, apapun yang menyerang sel tubuh itu kembali, bisa memiliki kemampuan untuk ditendang kembali keluar. Melalui makan, melalui terapi komplementer, melalui olah nafas, semua itu pendekatannya holistik. Oke, terima kasih. Nah, Gavila, saya panggil lagi karena ada yang bertanya soal makanan. Tadi sudah dijelaskan bahwa sekarang pun, setelah dulu kan stadium 2 sembuh, kambuh stadium 3 sembuh, bahkan waktu kambuh yang ke stadium keempat A, dari kanker getah bening, sudah metastase ke paru-paru. Dalam posisi seperti itu, nekat, tidak kemo, tidak radiasi. Olah nafas. Kalau teman-teman simak kesaksian sebelumnya, olah nafasnya kombinasi antara ada olah nafas segitiga yang pakai tahan nafas dan senci. Nanti saya akan pos ulang olah nafas yang dilakukan oleh Gavila. Sampai sekarang, setelah dinyatakan bersih, 6 tahun tetap makan sehat. Hanya tadi yang bisa ceritakan kan jumlah salatnya saja yang 3 blok sehari menjadi 2. Jadi ya, kayak pengurangan lebih sedikit sekali. Nah, yang ditanyakan sekarang nih, yang praktis, kalau Gavila sedang pergi, tadi cerita ke Cina sampai 2 bulan, atau pergi 10 hari, itu ngatur makanannya, gimana kalau kena kanker dan ada tugas pergi-pergi traveling? Iya, iya. Jadi, bentar ya Pak. Maaf ya Pak, ini anak aku jerit-jerit, jadi aku pegang. Jadi, kalau aku pergi ke luar negeri, jadi, bentar ya Pak, bentar. Oke, atau sebentar kalau gitu, boleh gini dulu. Dulu ya, pertanyaan ini. Oke, oke Pak. Bentar ya Pak ya. Boleh ke yang lain dulu ya Pak. Ini boleh saya jawab ya Pak Jarath ya. Kalau sakit lambung, atau GERD, apa tetap bisa menerima infus vitamin C? Ya, jawabannya bisa, karena infus vitamin C itu, bukan vitamin C yang kita, telan lewat oral. Kalau vitamin-vitamin yang kita masukkan, ke dalam mulut kita, dia akan melalui proses pencernaan. Sementara infus vitamin C, langsung masuk ke dalam bloodstream kita, dia passing semua, digestive proses kita. Jadi sangat aman, sangat oke untuk pasien-pasien yang GERD. Tapi memang tetap disarankan untuk makan dulu lah ya, sebelum ikut terapi ini. Oke, mudah-mudian membantu. Ya, saya baca lagi pertanyaannya, Dr. Genti, untuk jus sayur, yang hanya diambil sarinya, atau seampas-ampasnya? Kalau saya, untuk yang namanya jus, itu artinya ekstra, juicing, concentrate. Berarti hanya diambil, yaitu sarinya, cairannya saja, sarinya, jadi enggak pakai ampasnya, no pulp. Just very liquid, dan juga pulp-nya dipisahkan. Dan biasanya saya hanya, meminta untuk dasar jus, yaitu ABC, yaitu carrot, apple, beet, and carrot. Carrot-nya selalu 70-80%, beet-nya bisa 10-20%, and apple itu hanya untuk flavor, derisa untuk flavor. Ini akan memberikan healing proses, yang cepat sekali, bagi kita, dan ini untuk pasien girl, terutama untuk girl, sangat disarankan, untuk mengkonsumsi carrot juice. Karena wortel juice ini, akan menyembuhkan lining, atau dinding-dinding lambung, dari mulai kerongkongan, sampai ke lambungnya, sangat-sangat terbantu, dengan carrot juice ini. Jadi ini salah satu penyembuh yang natural banget, kemudian enzim probiotik, itu adalah modal bagi penderita GERD, untuk bisa sembuh dengan natural. Ya, Dr. Gendi, kalau kanker usus, stadium 3, baru mau kemo, bulan Mei, apa persamaan gisinya? Setelah, belum operasi, saya sudah mengurangi gorengan, saya makan putih telur, ayam jahir rebus, apakah sudah betul, kalau jenis sayur, jenis sayur apa saja? Ya, sebenarnya intinya, untuk pertanyaan ini, bagi semuanya ya, bagi semua, jadi bukan khusus untuk pertanyaan ini saja, bagi setiap pasien, yang ingin masuk ke dalam, bukan ingin, akan sedang masuk ke dalam masa kemoterapi, memang sebaiknya, 2-3 minggu sebelumnya, mempersiapkan imun sistem kalian, dengan lebih baik. Nah, mempersiapkan imun sistem, banyak cara. Pertama, dengan pola makan yang dibenerin. Ibu sudah oke dengan mengkonsumsi, mengurangi gorengan itu sudah bagus, proteinnya harus bagus, itu benar, kemudian gulanya harus di cut off, pilih karbohidrat-karbohidrat yang baik, mungkin seperti beras hitam, nasi hitam itu lebih baik, dibandingkan nasi putih. Jadi, kita sudah mulai harus berpikir, merubah pola makan kita, mempersiapkan diri untuk kemo. Kemudian, suplementasinya, harus, saya adalah dokter yang sangat meminta, untuk tetap mengkonsumsi suplemen, terutama pada saat sudah terdiagnosa cancer, tetapi tidak bisa, asal membeli suplemen sembarangan. Perlu kontak dengan orang, atau dokter, atau memang, orang-orang yang memiliki kompetensi, mengerti dunia suplemen. Kemudian, yang lain lagi, juice, yes, juice yang disarankan di awal, fokus kepada ABC juice saja dulu, itu juice dasar. Carrot 70%, 20%nya beet, kemudian, apelnya hanya 10%. Mengapa perlu ada apel, untuk keperluan flavornya saja? Karena kita tidak ingin, ada manis, atau gula yang terlalu banyak. Dan apel yang disarankan, hanya apel hijau, atau apel malang sedikit saja. Kalau memang, tidak perlu terlalu dengan flavor, ya sudah, fokus kepada carrot dan beet, kemudian dilakukan 2-3 gelas, kalau bisa kuat ya. That's good. Lakukan itu, plus makanan-makanan yang makronutrisi, yang tadi, boleh dilakukan. I think that's it. Ya, kayaknya Gavila sudah siap, untuk kalau traveling, gimana nih? Oke. Oke. Jadi, kalau yang pertama pergi, itu ke Shanghai itu, yang sembuh cancer pertama ya, aku sempat ke Shanghai, ke Hangzhou gitu-gitu, traveling, itu mami aku ikut, masakin. Jadi kita bener-bener repot, karena mau sehat, harus repot ya. Jadi udah, beli bahan masakan ya di pasar, di China. Di sana, abis itu diolah sendiri, bawa alat masak, masak di hotel sendiri semua. Gitu ya. Kalau itu dimasakin. Terus kalau misalnya, lanjutan lagi, umur 26, itu sekitar 3 atau 4 tahun, terhitung bersih dari kanker yang kedua ya, yang sudah stadium 4. Aku pergi lagi ke Australia. Nah, itu kan, lumayan lama, 2 minggu. Nah, itu aku kebetulan, nginep di rumah saudara. Jadi, itu bener-bener aku belanja ke pasar di sana, beli sayur-sayuran seger, beli saladnya aku, pokoknya, mau timun, tomat, segala macam, aku tetap sama. Aku beli, belanja ke sana. Jadi kayak bener-bener, mau misalnya, tagi tinggalnya Airbnb atau apa, tetap belanja ke pasar. Bawa kereta doang ke pasar. Pergi ke pasar, terus, bikin salmon, di penginapan, bikin salmon di grill aja, salmon grill atau apa, misalnya. Atau mau bikin, kalau mau simple nih, aduh ribet nih, mau masak apa. Bikin aja telur rebus 2, dimasukin, cembungin ke salad. Bisa. Itu sih simpel-simpelnya dari aku ya. Atau, kalau misalnya nih, sampai belum enggak bisa masak. Ya aku kan enggak tiap hari masak di luar negeri. Jajan. Tapi jajannya milih. Kalau misalnya kayak ke Bandung, ke Puncak, itu banyak kan makanan Sunda. Aku pilih aja pepes tahu, pepes jamur, keredok. Gitu-gitu. Kalau misalnya kayak ke Australia, segala macam, ya milih aja. Misalnya grill chicken atau apa. Aku di grill gitu sih boleh ya. Sama apa pesannya. Stick, stick. Itu kan enggak pakai nasi. Ya pilih aja yang enggak dibakar. Intinya milih sih. Kalau mau jajan, kan enggak bisa selalu kita masak ya, kalau keluar-keluar. Gitu sih. Ya, terima kasih. Oh, sama satu lagi. Sama satu lagi. Misalnya kayak kemarin ke Singapura. Itu aku cari aja yang kayak hotpot-hotpot, yang kayak sop ayam tim obat, segala macam. Kan di sana suka ada yang kayak jual gitu-gitu kan. Aku makan. Aku milih yang kayak begitu. Eh bisa dimakan, aku makan. Kalau amit-amit nih teman-teman sampai enggak ketemu pilihan makanan yang bisa dimakan, yaudah. Bahwa mau ngomong harus makan itu yang bisa. Soalnya kan nanti dia pada pilih enggak makan, lapar. Gitu sih Pak Jarot. Tapi selama ini sih aku pergi jalan-jalan milih sama masak. Pergi ke pasar di sana. Thank you. Ya teman-teman mungkin walaupun bukan kanker, saya tapi saya diabet ya. Saya orang yang traveling-nya gila-gilaan. Jadi saya satu bulan itu bisa lapan kota loh. Jadi saya bisa pergi ke Manado, pati berangkat, jam 10 seminar, malam pulang. Itu medan pun saya pernah laju. Jadi saya karena saya, ya kalau teman-teman yang belum kenal saya, karena bukan yang dari Kristen ya, di kalangan Kristen saya dipanggilnya Pak Pendeta Jarot, walaupun bukan pendeta sebenarnya. Saya pengusaha. Tapi kalau minggu dipanggil kotbah. Nah, satu bulan, empat minggu, lima minggu, itu boleh dipakadakan pasti dua, tiga kali di luar kota. Misalkan di Jakarta sendiri, selain hari minggu, kadang tengah minggu, ibadah. Jadi saya tuh ketemu makan di rumah itu satu bulan paling enggak itu bisa delapan, sepuluh hari di luar rumah. Lalu gimana saya dengan makan sehat saya? Ya saya belajar begini. Saya tidak mau diatur keadaan, saya mau ngatur keadaan. Jadi kalau dipanggil kemana-mana, sebelum saya berangkat, saya udah WA Panitia. Saya enggak makan nasi, enggak makan bakmi, enggak makan roti. Karena kalau enggak, begitu saya cekin di hotel, aduh di kamar udah disediain itu roti macam-macam gitu. Jadi saya udah WA duluan. Bahwa saya enggak makan nasi, enggak makan bakmi, enggak makan roti, enggak makan jajanan pasar, semua perlu di tepung, saya tidak makan. Lalu kalau lauk apa? Saya enggak makan babi, enggak makan anjing, enggak makan kucing. Saya enggak makan daging merah, saya hanya makan ikan. Sarapan di hotel, nah all you can eat, hotel bintang lima. Waduh semuanya ada. Tapi saya hanya ngambil telur aja. Telur omelette, telur rebus, sama salad. Udah. Nah kemarin saya ke Singapur. Saya ke Singapur nengokin cucu ya. Saya baru punya cucu. Pertama baru lahir kemarin. Seminggu saya tuh di Singapur. Ya begitu saya main di Singapur, pergi kayak Gavrila, ke supermarket, beli salad. Udah. Nanti kalau misalnya beli makan atau ke restoran, ya saya pilihnya yang misalnya pasti ada. Di semua restoran itu pasti ada. Apalagi kalau kita, ya sama keluarga, kadang saya lebih fleksibel. Anak pengen makan ini, makan itu. Tapi karena anak saya sudah tahu komitmen saya, biasanya akhirnya pilih, oke di sana kita pengen banget sih pada makan bakmi, tapi di sana ada capcai kopah. Saya ngambil capcai kuah. Saya enggak pernah makan capcai yang goreng. gitu ya. Jadi paling tidak kita bisa atur kok. Terus dalam satu hari, kalau satu hari makan di luar rumah, begitu pas paginya, pagi saya hanya selalu telur rebus. Puningnya masih belenyek, masih 3.4 matang. Lalu siangnya, kalau di rumah, ya saya selalu tadi, walaupun saya bukan orang kanker, ya tapi bagi saya salad bok itu, kalau saya hanya satu hari, satu. Ya satu salad bok. Tapi selebihnya sayur, 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 sayur. Daging juga yang, kalau daging pun bukan yang di grill malah, saya walaupun enggak kanker, yang grill saya hindari, yang bakar saya hindari, saya hanya yang jenis ditumis. Masaknya pakai kuah basah. Karena kalau basah itu 100 derajat, kalau goreng 200 derajat, kalau grill saya enggak tahu. Tapi ada kosong-kosongnya, saya hindari. Jadi ya mudah-mudahan, dengan cara seperti itu, kita bisa kendalikan. Walaupun mungkin kadang begini, kadang-kadang saya masuk restoran yang, apalagi kalau di luar negeri, kalau di Indonesia, kadang beberapa restoran, kita masih bisa, eh tolong ya, jangan dikasih mesin. Kalau di Singapur, di China, mau bilang gimana? Begitu makan, mulut saya disini, saya disini banget. Begitu ada mesinnya, panas kayak kebakar. Saya tahu itu karsinogen, itu tidak sehat, tapi konsep saya begini, kalau sekali seperti itu, saya isinya gini, karena itu kotoran, berarti saya harus mengambil ekstra pembersihnya. Apa itu pembersihnya? Misalnya makan basabinya banyak-banyak, makan bawang putihnya banyak-banyak. Jadi sudah dikasih satu mangkok nih, saya biasanya minta lagi, minta bawang putih sama jahe. Di beberapa restoran China atau Jepang, itu ada irisan jahe, jahe merah. Itu saya kadang minta sampai 2-3 porsi. Karena saya tidak bisa, aduh mau jelasin, tanpa ini, karena kuahnya sudah ada mesinnya. Ya sudah, kuahnya ambil dikit, tapi ambil istilahnya penawarnya. Dan itu kan juga tidak selalu. Tapi karena saya banyak traveling, itu bisa sebelum sekali loh. Tapi paling tidak, itu yang saya lakukan. Oke, silakan Dr. Gendi, mungkin sudah ambil, tadi sambil bisa baca-baca pertanyaan yang dipilih. Iya, pertanyaannya sebenarnya kembali lagi. Oke, pertanyaannya good question. Apakah dengan jus carrot ini, telapak tangan kuning boleh dilanjutkan? Oke, memang karena carrot itu namanya carrot, karena dia mengandung karotenoid. Karotenoid itu adalah family atau keluarga antioksiden yang ada di dalam wortel. Dia mengandung beta-karotene atau pro-vitamin A. Jadi wortel itu bukan vitamin A. Dia hanya pra-vitamin A, nanti dia di metabolitnya, di liver, di prosesnya di liver, baru menjadi vitamin A. Nah, jika memang tubuh kita merasa di prosesnya banyak, itu kelihatannya seperti hiperkarotenoid. Dia akan keluar di kulit, berwarna kuning. It's okay, karena memang proses keluarnya yang ada di situ. Bukan berarti keracunan. Itu hanya menandakan ada karotenoid yang memang keluar ada di sini. Beberapa hari juga dia akan kembali lagi, kemudian it's okay, it's normal. Tetapi tidak perlu harus diberhentikan, teruskan aja. Nggak apa-apa. Mungkin dari tiga gelas, turunkan menjadi satu gelas dulu, sampai yang kuningnya hilang, teruskan lagi. Tapi tidak perlu berhenti sama sekali. Dan itu tidak bahaya. Oke ya, saya ini peminum jus wortel, sudah hampir dari tahun 2000. Berarti kalau berapa itu? Hampir 22, 23 tahun. Saya minum jus wortel setiap hari, 23 tahun. Oke, ini ada pertanyaan buat Gafrila. Tapi kalau saya mau komentarin dulu pertanyaannya, kalau kemarin kita webinar dengan Pak Wawaruntu, maka kanker itu kan macam-macam. Ada kanker panyudara, ada kanker usus, ada kanker ketah bening. Jadi tidak semuanya dipantang keras soal daging, ikan, atau telur. Kalau dokter Pak Wawaruntu, yang daging memang dia menyarankan untuk tidak kecuali ayamnya ayam organik, hanya dada tanpa kulit. Ikan, ikan tertentu yang boleh. Misalnya ikannya selain organik, juga bersisi. Jadi itu protein dari hewan yang diizinkan oleh untuk kanker tertentu. Simak nanti di modul protein untuk kanker. Di mana tiap-tiap jenis kanker hal ini berbeda. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk Gafrila, karena seorang penyintas, jadi dari sini praktis. Ini ada dua pertanyaan yang saya gabung. Jadi satu, soal, tadi kan cerita soal makan salah tiga bok. Kayaknya banyak yang penasaran, sampai ada tiga-empat pertanyaan yang sama, yang serupa. Itu waktu bikin salad. Itu komposisinya apa aja sih? Oke. Oke. Sebenarnya cukup simpel ya. Dan aku cukup bisa ngikutin sampai sekarang. Walaupun sekarang cuma makan dua box. Karena lumayan berasa sih lama makannya kan. Itu satu boxnya itu isinya, satu sampai dua timun. Berarti satu kali makan satu timun lah ya. Satu timun, satu tomat, terus 200 gram selada, atau ya 200 gram brokoli, terus 200 gram selada, terus bosen dong. Selada itu ada tujuh macem. Ada romen, ada selada air, ada ya macem-macem ya itu ya. Ada ini, kalau misalnya seladanya ada tujuh macem itu, bosen, ganti brokoli. Brokolinya direbus. Terus gak mentah begitu kan keras ya. Brokoli direbus, tapi kalau tomat, timun, begitu seger aja. Terus buahnya apa? Buahnya antara setengah apel, atau setengah pir, atau setengah alpukat. Ditanya, gak makan buah lain. Kalau sama dokter Tan dulu, untuk yang di salad box yang inti, menu intinya itu itu. Buah lain hanya sifatnya topping. Misalnya mau tambahin kiwi, atau tambahin blueberry, atau apa itu sifatnya topping. Kayak buat mengindah doang, buat menambah rasa. Atau mau tambahin, wortel, wortel direbus. Diputong cincang-cincang, asal aja gitu. Kayak di salad pizza hut kan, kayak ada tambahan-tambahan. Nah itu toppingnya. Cuma yang pastinya itu, apel, pir, atau alpukat. Itu kan buah-buah yang gak terlalu manis. Nah apelnya kan, apel ganti-ganti aja. Apel Fuji, apel malang, apel-apel. Nah sebenarnya yang bagus adalah apel malang ya. Yang kayak Bibi Benti bilang, aku makannya banyakkan apel malang. Cuma, kalau dikondisikan, ada apelnya lain, kalau misalnya bosen ya, ganti-ganti apelnya gitu. Kalau sama dokter tanah, aku disarankin begitu. Kalau pir, juga macam-macam. Ada pir siang li, pir yang pir kuning, atau apa gitu, itu boleh diragam aja. Sama alpukat. Nah tapi, misalnya paginya, setengah pir. Siangnya mau setengah alpukat, boleh. Malamnya mau setengah apel, boleh. Tapi kalau aku biasanya, pagi siang sama. Akan satu apel, dibelah dua. Buat makan pagi, sama makan siang. Sama, siang juga sama. Satu timun, satu tomat, 200 gram brokoli, semalam juga sama. Kayak begitu. Jadi, simpel sih. Tiga bok, misalnya warna-warni. Aku sampai beli bok dulu ya. Bok merah, bok kuning, bok biru. Itu buat pagi, siang, malam. Sama isinya semua. Kayak isinya. Jadi proteinnya siangnya, makan apa? Selain salad box itu, ada protein juga yang diambil. Itu karbonnya aku. Salat itu karbonnya aku. Proteinnya apa sih? Nah, kalau aku diajarin, ada tujuh hari ini. Jangan tahu, tahu terus. Jadi, Senin tahu. Misalnya harinya tahu, Selasa harinya tempe, Rabu harinya ikan, Kamis harinya ayam, Jumat harinya kacang-kacangan, mau gado-gado, boleh. Sabtu, harinya santan. Ada yang bilang, nggak boleh makan santan. Boleh. Tapi harus kelapa asli, jangan santan karak. Nah, terus kalau minggu, mau makan apa? Kalau aku, adik di Jimen Sea Food, cuma aku nggak makan sih. Maksudnya, aku nggak milih makan itu. Pokoknya antara ikan, ayam, tahu, telur, tempe, kacang-kacangan. Jadi, itu ragam, tujuh hari. Misalnya mau dibikin, pokoknya antara, misalnya ayam mau diapain. Ayam woku, atau mau disop ayam, atau soto ayam. Soto ayam santan, boleh. Mungkin jangan santan tiap hari. Jadi, seminggu sekali. Itu. Saya tampak sedikit ya, berita baiknya. Berita baiknya ya, buat teman-teman semua. Makasih ya tadi, Gavrila, bahwa komposisi makannya itu, ada salad box, dan juga ada protein. Karena memang kan protein itu penting. Nah, yang selama ini kita tahu, dan kita dengar informasinya, bahwa sayur itu adalah, sumber apa? Tadi dibilangnya. Sayur-sayur salad box ini, sebagai sumber karbo. Benar ya? Tetapi ternyata, dalam dunia nutrisi, sayur itu juga termasuk protein. Oke? Jadi, sayur itu bukan hanya serat, bukan hanya karbo, dia juga menjadi sumber protein. Jadi, kalaupun teman-teman makan salad box ini aja, plus mungkin ada protein yang real, yang kita tahu, tahu tempe, jangan risau. Karena di dalam satu salad box ini, sudah mengandung adanya protein itu juga. Tambahan sedikit aja tadi ya. Oke. Oke. Aku mau nambahin satu lagi nih, Pak Jarot, Bu Genti. teman-teman nanya proteinnya. Ada yang nanya ini, dressingnya. Halo? Oh dressing, sorry ya. Jadi aku mau nambahin, jadi salad aku tuh gak pake dressing-dressingan, gak pake top island, mayonnaise, jadi percuma. Aku makan seger gitu doang, dan aku jujur, kalau pake mayonnaise gitu malah enak. Aku gak bisa. Aku malah makan seger, mungkin mulut aku udah terbiasa seperti itu, seger begitu aja enak buat aku. Kalau apalagi, makan pake sambal matah, atau sambal, bukannya bukan sambal botol gitu-gitu ya, cabai alami. Mau sambal korek, atau sambal matah. Cocok aja kalau misalnya, aduh sampe gak nafsu nih, makan salah pake sambal, oh nikmat banget. Terus aku juga disarani, makan sayur mateng, Bu Genti. Jadi misalnya mau tahu, sama sayur bayam, atau kuah oyong, atau apa, jadi itu untuk misalnya buang air besarnya. Jadi harus ada salad box, tapi ada sayur mateng juga, bayam, selain bayam, selasa, sop oyong, rabu, misalnya apa, gitu, caisim, kuah, kamis apa. Jadi harus. Konsumsi Gavrela biasanya malam, pas di rumah ya. Atau dikonsumsinya malam, yang sayur mateng itu, atau? Oh, sama, kalau aku disaraninnya, kan kita ribet ya makannya, pagi, siang, malam sama aja begitu. Cuma, kalau misalnya bosan, misalnya pagi, mau pepes tahu sama sayur bayam, aduh siangnya bosan, pengen makan ayam ungkep, pakai keredok, boleh gitu, kayak ganti-ganti. Malamnya, aduh, ganti bosan, mau makan, mau makan ikan tim, sama sop oyong, boleh. Kalau misalnya rajin banget yang masak, mau ganti-ganti, atau misalnya ke restoran, ya bisa begitu sih, bu ganti. Tapi kalau kan kenyataannya, kita kalau aku, apalagi catering. Sehari, udah sama. Hari itu telur tim, sama sop oyong, udah. Siang makan begitu, laut matangnya, malam juga begitu lagi. Gitu sih, bu ganti. Dr. Genti, kalau dari segi kesehatan, salad, itu dressing yang bagus apa sih? Kalau tadi yang mayo, Thousand Island dihindari ya, memang itu gak direkomen sama sekali. Tapi sebenarnya dressing yang biasa, kalau memang mau suka dressing, saya biasanya hanya pakai ekstrak virgin olive oil, ya. Kemudian saya mix dengan lemon yang kuning, kemudian ada sedikit bubuk garlic, that's it. Itu udah enak banget, ya. Atau mau tambah sedikit madu hutan, tambah sedikit pemanis dengan madu, itu juga oke, masih boleh. Atau yang lainnya, misalnya balsamic vinegar. Balsamic vinegar, kemudian tambah sedikit lemon, kemudian tambah garlic powder, baru sedikit madu. That's it. Very simple. Atau yang ketiga, ikutin cara Gavrela, dengan mentah aja. Nah, kenapa, pertanyaan langsung nih, kenapa makan saladnya Gavrela lama, dan kenapa harus dikunyah? Saya bantu jawab ya. Mengunyah sayur, atau mengunyah makan itu, butuh dikunyah, karena dari air ludah kita, akan keluar enzim. Enzim yang ada dengan air ludah, akan bercampur dengan makanan, akan membantu penyerapan nutrisi, ke dalam tubuh kita, jauh lebih baik. Dibandingkan, kita cepet-cepetan nih, cepet-cepetan makan, langsung ditelam. Itu kepentingannya, mengapa harus dikunyah. Oke. Oke, kalau ini, kalau saya pakai itu, dokter, dressingnya pakai, yogurt, kefir. Bisa. Sangat bagus. Ya, yogurt juga bisa menjadi, salah satu alternatif, bagi dressing buat kita. Ya, itu bagus. Ada bubuk yang dari jamur? Bubuk jamur itu, yang mana ya? Yang terasa ya? Terasa bumbu jamur ya? Jadi kayak, dia ada yang rasa asin, ada yang rasa gurih, tapi dari jamur. bukan dari jamur. Ya, selama dia masih dari jamur asli, I think it will be okay. Sangat okay juga. Intinya tuh, dressing yang memang harus dihindari, yaitu Mayonnaise, Mayonnaise, dan Thousand Island itu, sangat parah range, juga nggak bagus. Yang gitu-gitu, nggak usah, harus dikonsumsi juga, oleh kita, bikin sendiri aja, teman-teman. Dan, kan sebenarnya, rasa itu, yang menciptakan rasa, dan tidak, itu kan ada di sini. Ya, jadi kalau kita biasakan, bahwa, oh ini enak, ini makanan enak, ini oke, itu semua ada di sini aja. Kalau memang mau ada perasa sedikit, ya tadi, tambahin sedikit bawang putih, bawang putih garlic powder, tambahin sedikit gula, it's good. Tadi, saya sedikit dengerin, Gavrela bilang protein, diolah-olah, sebenarnya, intinya, buat teman-teman semua di sini, pemilihan protein itu kan banyak. yang mungkin menjadi prioritas, buat kita, yang harus clean-clean eating banget, mungkin pepes, ya. Kemudian grill, tetapi grillnya bukan dari charkol, atau dari arang, tetapi grill dari gas, itu masih oke. Tidak dijamah dengan charkol, apa ya, arang, kalau bahas Indonesianya, jangan, jangan pakai arang. Jadi, masih oke dengan makanan itu, kemudian dengan pepes, mungkin dengan konsep yang kuah, kuah juga enak banget, atau modelnya sabu-sabu, itu masih oke, proteinnya dimasukin ke air, dibuat seperti ikan kuah, itu bagus banget. Atau yang lain mungkin, kalau memang mau harus menumis, dengan minyak yang baik, ekstrak virgin olive oil, dan juga light virgin, misalnya teman-teman mau bikin style, seperti woku, atau seperti rica, masih oke, ya, masih sangat oke. Menurut saya, bukan deep fried. Jadi, pemilihan masak untuk protein kita, banyak sekali variasinya. Terus kemudian, saya banyak masih suka lupa nih, kalau saya dari timur, saya suka buat, sup kacang merah, kemudian sup kacang ijo, kemudian garbanzo, kemudian sup lentil, itu proteinnya tinggi sekali teman-teman. Jadi, kalau bisa, setiap hari, ada alternatifnya, hari ini saya bikin sup kacang merah, besok saya bisa bikin sup kacang ijo, tentunya kacang-kacang ini, beans-nya perlu direndam dulu, supaya mengurangi, ada efek gasi, di dalam perut kita, jadi memang butuh direndam sedikit sih, beans-beans ini. Oke. Oke. Saya mau tambahkan, kalau teman-teman mau googling ya, tanya di Google, atau di jurnal, itu yang baru itu, tadi kayak sayur-sayuran itu sumber protein, yang cukup mengejutkan, yang cukup tinggi itu juga daun kelor ya, itu proteinnya tinggi. Jadi, kalau sebenarnya, 3-4 hari sekali, saya pasti makan sayur bening kelor. Tapi setiap hari, saya kalau, jadi, saya sehari makan 4-5 telur, 4 saya rebus, 3-4 mateng, yang satu di dadar. Enggak, kalau dadar telur, pakai minyak, kan kalau misalnya kita tuh, beli goreng-gorengan, itu kan pasti sudah 200 derajat, minyaknya dipakai berkali-kali. Tapi kalau telur di dadar, itu kan minyaknya dipakai hanya satu kali, apalagi telur itu matengnya cepat banget. Jadi, kalau saya itu masih makan telur goreng, atau telur dadar, dengan minyaknya kadang visio, kadang minyak biasa, saya nggak tahu, nggak kusing banget. Tapi, yang pasti, dadar telur itu cepat mateng, dan sebentar. Nah, itu satu telur, saya campur dengan satu jumput daun kelor. Itu saya harian, setiap hari, selama saya nggak keluar kota, saya makan daun kelor. Itu saya udah lakuin, dari tahun 2017-an, ketika saya kambuh diabetes yang kedua. Jadi, kita kambuh, lalu saya berjuang untuk, tidak, lepas obat dan insulin lagi, dan itu saya tambahkan menu kelor setiap hari. Kalau 2009, saya menambahkan kefir. Itu sejak, saya bikin sendiri sejak 2009, untuk probiotiknya, karena itu menjadi mikrobiom. Oke, itu yang tambahan dari saya. Tentang kelor nih, Pak Jarod. Uniknya, tentang kelor, banyak dibilang, daun kelor itu daun buat ngusir setan. Pernah dengar itu ya? Tapi sebenarnya, kalau kita pikir-pikir, benar ngusir setannya itu sebenarnya bukan bicara ngusir setan secara clear ya, tapi memang sih karena di dalam daun itu, dia mengandung begitu strong antioksidennya, untuk anti tumornya, kemudian, ya, macam-macam yang memang dipakai untuk nutrisi kita. Jadi, memang sangat baik untuk mengkonsumsi daun kelor setiap hari, tapi daun kelor bubuk, kelor yang sudah dikeringkan, kemudian digecek seperti ini, antioksidennya itu sampai berkali-kali lipat lebih tinggi, dibandingkan pada saat kita mengkonsumsi yang, yang tanpa pemanasan. Jadi, kalau kelor dibikin stop itu bagus, tapi juga kelor yang digecek, dikeringkan, itu juga sangat-sangat baik, dalam bentuk teh, dalam bentuk bubuk, bisa dikonsumsi. Ya, itu bagus banget. Nah, bicara tentang telur, saya setuju, tapi mungkin sedikit tips buat kita membuat telur rebus. Karena telur itu sangat baik, tetapi kita merebusnya juga, harus punya waktu supaya tidak teroksidasi si telur itu. Contoh, simple banget. Untuk membuat telur yang baik, dipanaskan airnya, di-boil sampai mendidih airnya dulu, kemudian dicemplungkan itu telurnya, setelah air mendidih dengan telur bersamaan dalam satu panci, ditahan 7 sampai 9 menit. Kurang lebih 7 sampai 9 menit, minimal 7 menit, 6-7 menit, paling lama 9 menit diangkat. Apa yang akan dihasilkan? Telurnya itu masih bagus, masih 3 per 4 matang, tidak sampai matang banget. Dan itu sangat-sangat bagus, untuk memberikan hasil protein dari telur yang baik. Oke? Oke, mantap. Beberapa pertanyaan sebenarnya sudah terjawab, atau intinya sama, hal-hal yang teknis, nanti saya pos ulang nomor WA dari klinik Life 3 Dr. Genti, karena ada yang pertanyaan yang di atas tadi, sangat detail, itu butuh konsultasi, nanti bisa saya pos ulang di WA grup kanker. Jadi saya tidak pos di semua WA grup. Ini Gavrila punya pertanyaan nih, Pak Jarot, apakah Gavrila ini masih makan nasi, atau tidak saat ini? Atau tidak, atau tidak apa sumbernya yang kamu makan? Oh iya, gini, teman-teman, aku sekarang ini kan lagi asih. Ya, aku kan makan salad box 2, nah, tapi sometimes aku ada tambahin nasi merah, karena jujur, pumping terus 2 jam sekali, 3 jam, itu lapar sekali, lapar, nggak cukup makan salad doang, kayak lapar, jadi aku tambahin nasi merah sedikit gitu, dan porsi sedikit, bener-bener sedikit, karena bener-bener asih aku jadi dikit juga, kalau cuma makan buah sayur, kayak nggak tahu kenapa gitu, kalau makan nasi merah, nambahin aja, jadi kayak lebih banyak asinya, dan sekarang, ya masih ada proses, kadang aku nggak makan nasi merah, sometimes aku makan, kalau aku rasa lagi lapar banget, dan mesti ngurusin baby, jadi kalau ditanya sekarang, makan nasi atau nggak, makan karena lagi masih nyusuin, itu pun makan jarang-jarang, seminggu paling makan, dalam seminggu paling, 3 hari atau 4 hari, aku udah makan nasi merah, dan itu sedikit, sedikit banget. Oke, terima kasih. Ini yang telur, saya satu hari kan makan 5 telur, satu di dadar, itu tujuannya, untuk memanaskan kelornya, karena kelor itu, kalau dimakan mentah, itu kemeramias, orang Jawa bilang itu, itu bisa mulut, bisa kayak kemeramias gitu ya, kayak bawang putih itu, kalau dimakan gitu ya, kalau mentah, makanya bisa untuk bikin teh, atau dibikin sayur bening, saya 3-4 hari sekali, karena saya nanam pohon sendiri, kelornya. Terus, yang saya rebuskan 4, yaitu semuanya saya makan, sak kuning-kuningnya. Saya pagi hari, ngerebusnya, itu saya punya mesin untuk ngukus, yang cuma, jadi ukuran matangnya itu, tergantung air yang dimasukkan, itu pakai listrik, pengukus telur, saya beli online, jadi nanti ada, kalau mau matang, airnya segini, mau setengah matang, segini 3-4, segini, jadi dengan ukuran airnya, begitu habis, ya mati sendiri. Jadi saya sudah pasti 3-4, gitu ya, dengan alat itu. Satu telur yang didadar kelor, dan telur rebus, saya makan satu, saya masih punya tiga, nah tiga ini saya kadang, kalau saya lapar, saya snacknya itu, biasanya kacang satu bengem, dan kacangnya itu campuran, kacang metai 2 biji, pikan atau walnut 3-4 biji, kacang berhasil, maksimum sehari cuma 1 biji, kacang tanah 3-4 biji, itu saya punya, kalau pergi ke toko-toko kesehatan, atau ke supermarket besar, kemarin ke Singapura, minimarket kecil aja ada, gitu ya, ada almond yang sanggup, yang bukan goreng, itu saya beli-beli, ada juga makadunia, jadi saya beli kacang-kacangan, itu saya mix, tapi belinya, belinya belum di mix, beli yang satu-satu-satu-satu, saya cari yang bakar-bakar, yang sanggup, atau yang mentah malah, di sanggup sendiri, nah itu saya buat, kacang itu enak sih, kalau buat saya snack time itu kacang, tapi kadang kalau habis, olahraga, sepedaan, snack, jam 9 itu snack time, sama ngopi, itu kalau pagi, saya sarapan, biasanya sambil minum jeruk, peresan, nah, kalau saya masih lapar, itu telur rebusnya, saya makan lagi satu, tapi biar nggak bola-balik rebus, saya pagi hari itu, 5 saya rebus, 4 saya rebus, saya kubus sekaligus, kalau anak saya pas lagi di rumah, saya rebusnya kata 6 atau 7, karena dia makan 3, jadi, baru sore, ambil lagi satu, atau kadang, aduh launya kurang nih, ya pas makan siang, saya ambil lagi telur, tapi kalau siang makannya proteinnya cukup, jadi telur itu saya simpen, tapi akhirnya pokoknya dalam sehari itu, 4 pasti saya habiskan, itu soal telurnya, oke, yang lain, mungkin ada pertanyaan yang lain, ya. Ya, Ibu Jenny, saat merebus telur dengan air mendidih, itu sebenarnya tidak membuat telurnya pecah, jadi diletakkan aja, jangan dilempar dari atas, dekat dengan air, terus cemplungkan, itu enggak apa-apa Bu, karena setiap hari, saya merebus telur dengan cara seperti itu Bu, ya, mudah-mudahan coba dicoba besok ya, oke, brokoli direbus berapa menit, kalau saya enggak tahu, kalau Gavrela, mungkin bisa share, kalau saya, biasanya saya airnya mendidih dulu, kemudian saya masukin brokoli, hanya dalam hitungan 30 detik, tidak lama teman-teman, less than one minute, satu menit juga udah kelamaan, itu hanya membuat sedikit, supaya gasnya hilang sedikit, kemudian kita bisa konsumsi, dan ada pertanyaan lagi tadi, sebentar, saya ambilin alat rebus telur saya ya, dokter ya, mungkin Gavrela ada tips yang tadi rebus brokoli, kalau sedikit berbeda dari yang saya buat, sama Bu Genti, aku sama kayak Bu Genti, persis, airnya mendidih, terus udah bergolak, aku masukin brokolinya, bentar, tutup, cuma asal, itu brokoli masih kayak hijau banget, terus masih kres, kres, gitu ya Bu Genti, bener ya? Karena banyak orang, waktu ngerebus sayur, dia itu masukin air, air yang masih dingin, sayurnya dimasukin, baru dipanasin apinya, nah itu keliru, cara bikin sayur, nah kalau mau bikin sayur rebus, bukan caranya begitu, rebus sayur itu, airnya doang, dipanasin, baru setelah air mendiri, kita boleh cemplungkan sayur, terutama brokoli, dalam hitungan detik, kemudian diangkat kembali, sayur itu masih crunchy, masih warna bagus, dan itu masih sehat banget, mineral, vitaminnya masih intak, silahkan Pak Jarod. Ya, ini nih alat, alat, apa, ngukus, oh, kukus terlalu, bisa juga kalau misalnya bakpao, atau apa, dari kulkas, kayak dikukus ulang gitu, ya ditaruh, istri saya kadang dia masih makan bakpao, kalau saya udah enggak, dia taruh di sini, nah, ini kan memang, satu, satu bunder ini satu telur, jadi bisa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, bisa tujuh telur, nah ini airnya, saya kasih spidol di sini, karena ini kalau pas airnya, cuma, ini ada skalanya ya, jadi kalau airnya itu cuma segini ke bawah, ini pas tiga perempat mateng, jadi, dikasih air, udah, nanti dia mati sendiri, begitu airnya habis, dia mati sendiri, jadi kita bisa, nyalain, tinggal pergi aja, jadi jumlah airnya ini, nanti lama-lama kita tahu, oh segini ke matengkan, segini dikurangi, segini pas, itu enaknya, colok, udah, dan itu cepat sih sebenarnya, hanya sekitar tiga menit, karena memang kukus itu kan juga, tapi sebenarnya kukus sama rebus, sama ya serunya kan 100 derajat, tapi, ya, ya enaknya itu bisa ditinggal pergi, ya itu aja dari, dari saya soal telur, ya, ada pertanyaan satu lagi, kalau boleh, tentang brokoli, dan alfalfa sprout, sangat bagus, ya, sebenarnya alfalfa sprout, dan brokoli sprout, itu bagus untuk, semua jenis penyakit, atau semua untuk kesehatan, karena, di dalam, brokoli, maupun alfalfa, yang bentuknya sprout, itu bakalnya, itu antioksidannya, jauh lebih tinggi, tinggi sekali, tinggi banget, di dalam sprout, ya, dibandingkan yang brokolinya aja, nah ini tips juga, kalau kita bikin brokoli, kadang-kadang batang brokolinya kita buang, padahal justru nutrisinya banyak sekali, di batang yang keras, batangnya brokoli, jadi dibiasakan, kalau kita mau konsumsi brokoli, batangnya jangan dibuang, justru batang bawahnya itu, ikut kita konsumsi, atau kita makan, ya. Oke, ya, karena segi, waktu, ya, dari saya, ya, saya kasih pengumuman dulu, teman-teman, terutama yang kanker, ya, kita akan ada program, saya, dengan dokter Genti, dan dengan mas Gunggung, nah, nanti kita bicara olah nafas, lebih detail, di program itu, karena, olah nafasnya sendiri itu, sampai 21 sesi, karena sangat spesifik, akan dijelaskan, ritme-ritme, dan teknik-teknik bernafasnya, tarik berapa, buang berapa, tarik berapa, tahan berapa, dan itu mas Gunggung sangat ekspert, dalam arti, sampai tiap teknik itu disertai dengan jurnalnya, ya, bahkan yang ikut KEM, nanti saat KEM itu akan diukur HRV-nya, sehingga yang kanker panyudara, akan berbeda dengan kanker usus, akan berbeda dengan kanker yang di tulang belakang, ya, ada perbedaan-perbedaan ritmenya, berdasarkan jurnal medis, jadi itu menurut saya detail banget, nah, kalau yang di saya, silakan teman-teman nanti, ikut olah nafas pagi hari aja, jam 5.30, selain sampai Jumat, nanti bertanya di situ, saya akan jelaskan, dari sisi olah nafas versi Wim Hof, dan John Kabat-Zinn, kenapa dua versi itu, bisa juga membawa kesembuhan pada kanker, ya, terutama memang pada kelas-kelas Wim Hof, ataupun John Kabat-Zinn, mereka berdua ini sudah berlangsung, kita kira 50 tahun, kalau pola hidup sehatnya kan baru mulai Juli yang lalu, ya, apalagi tidak ada kelas khusus misalnya kayak kanker, jadi ya, tidak ada yang bisa dikatakan bahwa ini sembuhnya karena olah nafasnya, ya, karena memang program saya hal ini masih baru, tapi Mas Gunggung sudah lebih duluan, dan dia ada yang memang benar-benar peserta kanker, yang stadiumnya memang tidak lanjut, karena terlalu berisiko, hanya dengan satu terapi olah nafas aja, tapi ada yang stadium dua dan tiga, yang memang tidak melakukan kemo dan radiasi, dan hanya diterapi dengan olah nafas, dan diukur hasil labnya, dan hasil kesehatannya, dari waktu ke waktu, di mana murni tindakannya itu hanya dengan olah nafas, nah ini cukup detail untuk menjelaskannya nanti di kelas yang memang yang program untuk kem kesembuhan kanker, tapi yang bukan, yang tidak sampai sedetail itu, hanya prinsip dasarnya, kenapa misalnya MBSR, MBCT, Wim Hof, itu juga bisa menyembuhkan kanker, yang olah nafas metode Wim Hof, terutama sangat terbukti, teman-teman bisa membuktikan sendiri, bagaimana pH darah, pH urin, bahkan sampai ikut, semuanya menjadi alkali, saturasi dari 95-96, bisa 100%, jadi dari situ saja, metode Wim Hof memang pertama bisa membuat tubuh ini penuh dengan oksigen, saturasi sampai pentok 100%, dan pH darah ideal 7,45 hanya dalam 2-3 minggu saja, dan begitu dalam 2 minggu pH darah sudah 7,45, saturasi 100%, maka sebenarnya belum lagi hipoksia, Wim Hof 2 yang dipakai tahan nafas, teman-teman bisa melihat saya sampai 32, saturasi saya, itu seperti saat itulah, sel-sel itu terbuka semuanya, dan natural killer cell itu diaktifkan, ketika natural killer cell diaktifkan, ya kanker bakal dibunuhin, butuh waktu 3 bulan untuk membunuh sel-sel kanker seluruh tubuh ini, kalau dalam teori-teori yang saya pelajari, nah itulah hebatnya, metode Wim Hof yang di Eropa sana, malah-malah banyak yang, pasien kanker yang rumah sakit atau dokter sudah angkat tangan, ya mereka larinya ke Wim Hof, dan testimoninya saya lihat di Youtube banyak sekali, dan saya berharap juga nanti bakal muncul testimoni dari kita, dari komunitas ini, kalau ada teman-teman yang memang konsisten, Gavrila bukan ikut kelas saya, dia sudah sembuh sebelum saya buka kelas, tapi dia menjadi contoh, yang stadium 4A, tidak kemo, tidak radiasi, dia olah nafas gabungan senci dengan segitiga, yang sudah disaksikan sebelumnya, olah nafas Wim Hof itu hebat dalam hal metabolisme, memperbaiki pH, mengaktifkan natural killer cell, nah tapi John Kabat-Sinn dengan MBSR, MBCT, olah nafas, olah hati, olah pikir, itu dalam keseimbangan hormonal, karena tadi kalau menurut Dr. Howell, di mana hormon itu mandornya, enzim kayak pegawainya, tukangnya, sedangkan vitamin, nutrisi, artis oksin, dan protein, semua yang makanan sehat, itu adalah bahan baku, nggak ada bahan bakunya, tukangnya, di mana kerja, rumahnya nggak jadi, bahan bakunya ada, tukangnya nggak ada, ya nggak bisa juga rumahnya jadi, kalau kita bicara rumah itu ilustrasi untuk kesehatan, bangun kesehatan seperti bangun rumah, maka kita butuh semen, butuh bahan baku, itulah nutrisi, nutrisi dibutuhkan enzim dan hormon, untuk dalam proses metabolismenya, metabolisme ini, hormon ini, dikendalikan luar biasa, kalau dalam penelitiannya yang 50 tahun, Dr. John Kabat Sin dari MIT, Fakultas Kedokteran MIT, Masa Suset, Institut Teknologi, itu pelajarannya menurut saya keren banget, di mana lewat olah nafas, seperti yang di Gavila saksikan, bisa mengendalikan stres, bisa mengendalikan emosi, karena memang esensi dari meditasi John Kabat Sin, yang dikenal dengan MBSR dan MBCT, Mindful Based Stress Reduction, dan Mindfulness Based Cognitive Therapy, itu dua senjata yang menurut saya luar biasa, dalam mengendalikan kesehatan lewat hormon, dan dalam pelajaran-pelajaran MBSR dan MBCT, saya tunjukkan bagaimana bahkan otak pun berubah, peripheral tracoteknya berubah, amidalanya berubah, otak bagian ini, bagian ini, bagian ini, detailnya itu di modul-modul MBSR, MBCT, saya tunjukkan bagaimana riset-riset yang diadakan oleh, berbagai universitas dan fakultas kedokteran, terhadap olah nafas MBSR, MBCT, sampai mengubah struktur otak, dan otak ini yang mengendalikan metabolisme, otak ini yang mengendalikan sistem dalam tubuh, jadi otaknya dibetulkan, hatinya dibetulkan, makanannya dibetulkan, ketika semua aspek ini disentuh, itulah yang sebenarnya konsep functional medicine, konsep kesembuhan holistik. Dengan satu saja bisa ada perbaikan, tapi lebih hebatnya ketika semua aspek kita bisa pelajari. Oke, dari saya itu, dan saya minta penutupnya dari Dr. Genti, silakan untuk pesan-pesan kita semuanya, alam hari ini dokter. Pesan saya apa ya, jaga emosi kita, harus dimanage dengan baik, kemudian berpikir bahwa, seperti Pak Jarod bilang, bahwa tubuh ini, seperti kita membangun rumah, kita juga harus punya wisdom-nya, atau hikmatnya di dalam membangun rumah menjadi rumah kuat. kemudian hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan satu lagi, selama kita tidak perlu takut dengan apapun yang terdiagnosa saat ini, karena selama itu masalah biologis, kita diizinkan Tuhan, diberikan hikmat dengan teknologi kedokteran, teknologi dunia nutrisi, semua itu bisa di-reverse, selama kita memutuskan untuk mau menjalaninya dengan legowo. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Sebagai penutup dari saya, sekali terus menjawab pertanyaan. Kalau ikut camp dan program kesembuhan kanker secara holistik, lewat program yang saya adakan bersama Dr. Genti dan Mas Gunggung, bagaimana dengan obat-obatan, suplemen, atau obat kemo, kemoherbal? Kalau dari saya, tetap saja jalan terus. Gavrila saya anggap sebagai contoh yang sangat ekstrim, sangat radikal, diberikan juga dengan Elisabeth Meliana. Dia lebih, ibu Elisabeth Meliana lebih gila lagi. Sedang kemo, pergi lagi. Jadi arusnya kemo 12 kali, baru 4 kali atau 8 kali, radiasi 32 kali, baru 8 kali, di rumah sakit Penang, dia minta pulang Surabaya, tangan bertanggung jawab, lidahnya sudah dioperasi, dipotong harusnya 2 per 3, tapi dipotong 3 per 4, dan kanker lidah, stadium 4 juga, 4B malah, itu contoh ekstrim, sangat radikal, tidak bisa dijadikan model, bagi semuanya, karena kondisi imannya beda-beda. Tapi saya lihat keduanya, punya alasan yang sama-sama kuatnya, bahkan sama sebenarnya alasannya, ya karena suara Tuhan, yakin dengan Tuhan, ketika bergumul dengan Tuhan, percaya Tuhan akan sembuhkan. Ini kan yang ketika si ibu Elisabeth Meliana, ditanya dokternya, kenapa mau pulang? Ya alasannya Tuhan yang nyuruh. Akhirnya dokter hanya bilang, ya enggak, tangannya surat ini tanggung jawab, kalau terjadi apa-apa, karena sedang di tengah jalan. Saya tidak berani menyarankan teman-teman mengambil keputusan seperti itu. Karena ini kan misalnya, saya menyarankan, jangan kemo, jangan radiasi, lalu segeran lagi dipanggil Tuhan, ya saya bisa kena tuduh, wah itu tuh ikut saran Pak Jarot, enggak kemo, enggak radiasi, saran mati, kan gitu kan repot urusannya. Jadi ini adalah sebuah keputusan yang sangat pribadi. Tapi dari saya sendiri, saya tidak anti kemo, tidak anti radiasi, sama seperti dengan dokter Genti, ya bahwa, tapi ada, ada cara lain untuk sembuh, ya ada cara lain, tapi sebaiknya tidak dipertentangkan. Kalau misalnya, kalau saya kan selalu menyarankan itu begini, sekarang kena vonis kanker, gitu ya, tapi kalau sudah dokter bilang, ini harus kemo, harus ada sih, ikutin aja. Yang penting nanti setelah kemo radiasi, gimana supaya enggak kampung, enggak relap, enggak metafase, kan begitu ya. Tapi kalau ada yang di Surabaya, kemarin ketemu saya, saya puji Tuhan juga dengar lagi, udah bersih, itu sademnya hanya dua. Lalu dokternya bilang, kemo radiasi. Lalu saya bilang begini, boleh enggak nawar? Saya kemonya, mau nabung dulu duitnya, enggak punya duit nih, tiga bulan lagi boleh enggak? Kalau dokternya bilang, jangan, kalau kamu tiga bulan, kamu tambah parah. Lalu berapa? Pak paling lama, dua bulan gitu ya. Itu pun kamu harus makan ini-ini, pantang ini-ini. Nah, pantangnya diikutin semuanya juga. Yang dokter bilang pantang-pantang, walaupun kadang-kadang dokter enggak banyak pantang ya. Saya kemarin ke Singapura, diajak makan bersama, ada pasien kanker, saya kemarin malah pesan stick, saya saja salat gitu ya. Aduh, kadang-kadang kita lihat ya, mungkin dokter, kalau sudah enggak ada harapan, orang itu sembuh, mungkin malah enggak dikasih pantangan kali ya. Tahu bagaimana ceritanya, tapi saya berjumpai banyak dokter, enggak pakai pantang-pantang gitu, yang penting kamu sakit ketika datang ke saya lagi. Jadi, kalau ketemu dokter yang nyuruh pantang-pantang, nah ikuti. Nah, kenapa saya bilang, kalau ke dokter, temonya bisa katakan, katakanlah, oke kamu dua bulan lagi. Nah, coba selama dua bulan ini, toh, Anda juga bisa ikuti secara gratis. Anda olah nafas timbok, sebelum makan pagi, sebelum makan malam, sehari dua kali, MBSR, MBCT, tiap tiga jam sekali. MBSR, MBCT itu sama dengan senci. Saya sering katakan itu sama, ada esensi-esensi yang sama. Anda lakukan, ya emang butuh waktu ya, itulah harga yang harus dibayar. Siapa tahu, kalau saya itu enggak berani juga, pasti nanti sembuh kayak Gavilla, enggak yakin juga. Siapa tahu, dua bulan lagi pas mau kemo itu, wah ini enggak usah, atau ya tetap ini harus, tapi dosisnya enggak tinggi. Atau seperti kesaksian beberapa teman-teman, waktu BA Grup Angker, saya buka dua arah ya, saya sih tetap kemo radiasi, tapi karena saya ikut olah nafas, yang lain tuh, bibirnya pecah-pecah, yang lain gosong, yang lain begini-begitu. Saya kayak enggak orang sakit aja tuh, jadi kesaksian teman-teman mereka yang ikut olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa, mereka menghadapi kemonya tuh dengan jauh-jauh lebih baik. Bahkan ini bukan soal kanker ya, anak saya melahirkan aja, pas tadi bukaan dua aja masih olah nafas, lebih bawah satu, bukaan tiga, olah nafas lagi, bukaan empat, olah nafas lagi. Mau melahirkan, akhirnya cukup, dan tiga kali keluar, 3,3 kilo, cukup gede, sampai susternya juga, ini enak banget nih ngelahirinya. Begitu dahsyatnya olah nafas ini, yang semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah, kenapa. Jadi kalau dasar haram dari saya, kalau memang punya waktu, ada usaha, kalau olah nafas ini kan sebenarnya gratis. Enggak butuh biaya apa-apa. Kalau dicoba, seolah ini suplemen, harganya 30 juta, dicoba, hasilnya enggak bagus, gimana. Ini kan Anda mencoba sesuatu, yang paling kalau rugi itu rugi. Aduh, rugi waktu aja nih, ngikutin Pak Jaro, tarik, buang, tarik, buang, enggak ada hasilnya. Tapi kalau Anda lihat, testimoni orang-orang yang sudah melakukan, maka kalau saya panggil Gavrila, dan juga Ibu Elizabeth Meliana, mereka kedua-duanya juga ikut olah nafas. Tapi menariknya, banyak orang sembuh yang dari kanker itu, tekniknya beda-beda. Bahkan sama-sama gurunya saja, yang dilakukan titik puspa, sama Gavrila, secara teknisnya berbeda. Karena memang sama-sama guru olah nafas pun, dia menguasai beberapa metode. Si ini, nah kebanyakan kalau yang guru-guru tradisional itu, memang dia dasarnya feeling ya. Yang ini diajari olah nafas ketiga, yang ini diajari olah nafas ritme ini, tapi sebenarnya, kalau kita nanti belajar terus, Anda belajar di saya saja, ada 17 modul. Walaupun secara esensi, ada 6 sebenarnya. Yang lain kan muatan. Jadi olah nafasnya sama-sama water breathing, kayak sensi. Tapi sambil water breathing, olah rasa, olah pikir, olah rasa tema ini, olah pikir soal ini. Atau olah nafas segitiga. Olah nafas segitiga saja ada ritmenya. 478, 484. Nah, begitu bicara yang paling bagus untuk saya yang mana? Nanti itu di olah nafas ritme akan dirinci. Kalau untuk diabetes, ritmenya ini, kanker panjudara, ritmenya ini, itu kok mau lebih spesifik. Tapi tanpa yang spesifik seperti itu saja, kayak sensi itu kan satu jurus. Satu jurus olah nafas untuk segala penyakit. Sama juga sebenarnya kayak Wim Hof dan John Kabat-Sin, enggak banyak jurus. Hanya enam jurus saja seperti yang saya ajarkan untuk segala penyakit. Tapi tetap yang namanya pendalaman, ya Mas Gunggung juga mendalami 20 tahun, itu bukan tanpa alasan. Sehingga saya barusan ketemu nih ada ipar saya, baru kontak, dia gulanya 400-an. Ikut dengan olah nafas saya, bisa 120-an. Lumayan kan? Lepas obat. Tapi dia ikut Mas Gunggung, sekarang 90 loh. Dan menariknya, dengan olah nafas saya Mas Gunggung, itu diabetes, enggak ada pantang-pantang. Makan biasa, pagi makan nasi, siang makan nasi, makan buah, mangga boleh. Jadi, hanya mau menunjukkan betapa hebatnya olah nafas, terapi yang lain, karena supaya menunjukkan ini murni karena olah nafasnya. Sampai sebegitunya hebatnya olah nafas yang spesifik. Jadi, menurut saya olah nafas modern ini, saya sukanya itu banyak orang yang dulu, kalau senji sudah ribuan tahun, dari ratusan tahun yang lalu, ya metodenya itu. Tapi kan sekarang muncul kayak Wim Hof, John Kabat-Zinn ini sudah seorang dokter, profesor emeritus, dokter-dokter John Kabat-Zinn. Di mana anak buahnya dan timnya, belajar ke seluruh dunia, belajar meditasi, belajar senji, belajar ke Tibet, bawa balik ke Amerika, di fakultas kedokteran, mereka dianalisa. Ini kan juga termasuk sebuah olah nafas modern, yang dengan penjelasan-penjelasan ilmiahnya, bagaimana, kenapa mempengaruhi amidala, mempengaruhi frontal cortex. Nah, Mas Gunggung ini menurut saya dari Indonesia, yang mendalami olah nafas dengan ritme HRV-nya. Dan dihubungkan dengan ritme-ritme organ-organ tubuh, yang membutuhkan ritme yang berbeda untuk kesembuhannya. Karena itu saya menyarankan, ayo kita terus belajar, apalagi kalau yang dipelajari ini sebenarnya tidak terlalu secara biaya, memang ada yang gratis, tapi yang memang butuh menjelaskannya itu sampai kayak olah nafas ritme itu 21 sesi. Dan itu saya tidak, terus terang saya nggak bisa menjelaskan. Saya gandeng, saya harus gandeng pihak lain, sehingga ada biayanya. Itu pun juga semenurut saya biayanya masih bisa terjangkau. Mudah-mudahan ini bisa membawa salah satu alternatif, atau bukan alternatif, komplementer. Jadi, kalau saya diabetes, saya masih minum obat, selama gula di atas 120. Atau pergi traveling, makannya agak nabrak-nabrak. Bawa alat tes, ini tes, ya bener-bener naik, makan. Tapi kalau sekarang sudah jarang naik, ketika olah nafasnya makin spesifik. Tidurnya makin terkendali. Hatinya dijaga, banyak ketawa. Ya pokoknya apapun yang terjadi, masalah yang terjadi, kendalikan, stabil emosinya. Ternyata kita bisa kendalikan. Jadi saya yakin, walaupun diabetes berbeda dengan kanker, tapi ada esensi yang sama. Dalam hal yang Kepacin ajarkan, mengenai pentingnya mengendalikan rasa, mengendalikan pikiran. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Nanti sampai jumpa di program selanjutnya. Yang pasti besok pagi, setiap pagi, yang pertanyaan untuk saya khususnya, silakan login jam 5.20, sudah dibuka Zoom-nya. Begitu login, Anda langsung boleh nulis pertanyaan. Karena saya akan jawab pertanyaan, bukan tergantung waktunya. Kadang saya lihat, belum ada yang nanya, saya tidak mulai jawab. Tapi misalnya jam 5.20, Anda nanya pun, walaupun yang login baru satu orang, paling tidak yang penting yang bertanya hadir. Saya akan langsung jawab. Jadi untuk saya, silakan kalau mau bertanya pagi-pagi, setiap pagi, 5.30 tidak apa-apa, mau sebelumnya boleh juga, itu Anda bisa bertanya dengan saya setiap hari. Hal yang lain, nanti saya post di grup, terutama informasi, kliniknya Dr. Gendi, dan sebagainya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di program selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Tavila. Terima kasih. Oke, setiap semuanya. Thank you.